Tahukah sahabat zakat, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2022, 40,5% sampah di Indonesia didominasi oleh sampah makanan. Sampah makanan bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Dampak buruk sampah makanan adalah menimbulkan penyakit, menghasilkan gas metana yang berakibat kepada efek rumah kaca. Apabila terkena air hujan, maka akan menghasilkan air lindi, yakni air yang terkontaminasi racun dan bisa mencemari air. Dan juga Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang menyisakan makanan. Selamat datang di Lazakat Sukses. Dalam rangka mendukung tujuan Sustainable Development Goals, Lazakat Sukses mengembangkan program pemberdayaan berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah makanan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan sampah makanan adalah menggunakan Black Solder Fly atau lalat tentara hitam. Larva atau ulat BSF memiliki sifat yang unik. Mereka sangat efisien dalam mengonsumsi berbagai jenis sampah organik, seperti sisa makanan dan limbah pertanian. Setelah mengonsumsi sampah tersebut, larva BSF berubah menjadi pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Keunggulan, larva BSF adalah sebagai biokonversi yang penting dalam mengelolap limbah organik, memproduksi pupuk organik, dan menyediakan pakan berkualitas tinggi untuk ternak. Sisa makanan dikumpulkan, kemudian diumpankan sebagai makanan untuk larva BSF. Dalam waktu singkat, larva BSF mampu menghabiskan sisa makanan tersebut dengan performa mencapai 100 kg per hari. Alhamdulillah, saat ini, sebagian larva BSF telah zakat sukses gunakan sebagai pakan ayam petelur dan juga ikan nila, sedangkan sebagian lainnya dibiarkan menjadi lalat. Zakat sukses memiliki 80 ekor ayam petelur, yang kemudian telurnya disalurkan untuk program RW Bebas Stunting yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Selain itu, sisa buangan kotoran magot dan pupa dimanfaatkan sebagai pupuk dan media tanam untuk mini farming. Keseluruhan sistem ini berupa pengelolaan sisa makanan ternak ayam, ikan, dan tanaman disebut sebagai integrated farming atau pertanian terintegrasi. Untuk mengelola integrated farming ini, Las Zakat Sukses melibatkan para mustahik dan beberapa relawan sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Sahabat zakat, mari berpartisipasi dalam program pertanian terintegrasi. Anda dapat menyalurkan zakat, infak, sodako, ataupun wakaf melalui zakat sukses untuk mendukung program ini. Dengan begitu, sahabat zakat tidak hanya membantu petani meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga bumi kita.